Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya sendiri, Okta Prameswarian Mofajri, NIM030 Saya Nini Sukamberkiwi, NIM004 Saya Salsa Berliani Mahartika, NIM007 Saya Fadiel Varyani, NIM015 Di sini kami akan bedah jurnal biodiversitas tingkat spesies Dengan judul jurnal distribusi dan kelimpahan spesies tumbuhan bawah Pada naungan pinus, akasia, dan eukaliptus alba Di hutan Gamagiri Mandiri, Yogyakarta Apa yang dimaksud dengan tumbuhan bawah? Tumbuhan bawah merupakan tumbuhan yang berupa tanaman herba Dan semak Serta tanaman rendah yang menutupi bagian bawah suatu kawasan hutan Nah, tumbuhan bawah adalah komunitas tumbuhan pada lantai dasar tanah Fungsi dari tanaman ini adalah Untuk menahan daya perusak butir-butir hujan yang jatuh Dan derasnya air di atas penunggu kriman tanah Karena tumbuhan bawah menambah bahan organik tanah Dan melakukan transfer yang memperbesar kemampuan tanah Untuk menyerap dan menahan aliran air hujan yang jatuh Next Yang pertama ada tanaman eukaliptus atau kayu putih Nah, tanaman ini tergolong dalam famili jambu-jambuan atau Myrtaceae Yang berasal dari Australia, Tasmania, dan sekitarnya Eukaliptus tumbuh dengan cepat dan banyak spesies mencapai ketinggian yang luar biasa hingga puluhan meter Kayu eukaliptus banyak digunakan di Australia sebagai pohon peneduh, ban bakar, pagar, serta fondasi bangunan Nah, yang membuat eukaliptus menjadi golongan tanaman yang paling berharga secara ekonomi Adalah khasiat dalam dunia medis Yaitu bisa meredakan batuk, meringankan asma, meredakan filak, dan juga mengontrol gula darah Next Kemudian ada pohon pinus merkusi Yang merupakan jenis pinus yang tumbuh asli di wilayah Indonesia Dan pertama kali ditemukan dengan nama Tusam di daerah Sibirok, Tapanuli Selatan Oleh seorang ahli botani dari Jerman, yaitu Dr. F. R. Jungpun Selain termasuk tanaman cepat tumbuh Jenis pinus ini merupakan jenis pinus yang tidak memerlukan syarat-syarat tempat tumbuh yang khusus Sehingga mudah untuk dibudidayakan Bahkan pada tempat yang kering Nah, tidak hanya kayunya saja yang dapat dimanfaatkan Dari pinus ini ada jenis getah yang dihasilkan Dan ini juga dapat diolah menjadi gondorukem dan terpentin Nah, kedua hasil olahan getah pinus ini sangat bermanfaat Sebagai bahan baku di berbagai industri Oleh karena itu, pinus merkusi sangat berpotensi untuk diusahakan Next Kemudian ada Akasia Eurikuliformis Berasal dari Asli dari Indonesia di bagian selatan Papua Serta sebarannya juga terdapat di Papua New Guinea Dan bagian utara Australia Nah, Akasia ini memiliki nama lain Northern Black White Lay dari Inggris Akasia dari Indonesia Akasmoni dari Bangladesh Genus Akasia berasal dari kata Bahasa Yunani yaitu Akis Yang berarti Tanduk Akasia Eurikuliformis Ini sangat cepat tumbuh Dan cocok ditanam di berbagai negara di daerah tropis Dan subhuman Spesies ini terutama banyak diadopsi Untuk tanaman di negara Dengan curah hujan rendah Dan merupakan satu dari lima jenis Akasia utama Yang secara internasional disebarkan Untuk tujuan komersial Nah, Akasia ini cocok tumbuh di ketinggian 0-400 meter Di atas permukaan laut Pada suhu hangat dengan curah hujan Sangat rendah hingga 200 mm per tahun Sampai tinggi Dan bisa tumbuh dalam kondisi tanah Dengan kisaran pH 4-9 Jenis ini cocok ditanam di hutan yang gudul Untuk restorasi hutan Atau ditanam di hutan tanaman industri Karena dapat menghasilkan biomasa yang besar Dalam waktu singkat Penyakasia ini sangat bermanfaat Sehingga sangat sesuai untuk dikembangkan Oleh masyarakat miskin Ataupun untuk mengatasi berbagai kondisi Cekaman lingkungan dan rehabilitasi Di lahan-lahan marginal Next Kemudian akan dilanjutkan oleh Salsa Selanjutnya penelitian ini Bertujuan untuk mengkaji distribusi Kelimpahan tumbuhan bawah Yaitu semak Kemudian herba dan rumput Serta faktor lingkungan yang berperan Pada naungan pinus Kemudian ada Akasia Dan Ekalitus Di hutan Gama Giri Mandiri Yogyakarta Next Penelitian ini dilakukan di hutan Gama Giri Mandiri Bantul Yogyakarta Yang merupakan perbukitan yang terjal Penelitian dilakukan pada musim hujan Yaitu bulan April sampai Mei 2011 Bahan penelitiannya berupa semua spesies semak Herba dan rumput yang tumbuh di bawah naungan pinus Akasia dan kayu putih Kemudian sampling menggunakan metode kuadrat dengan peletakan plot secara Statific random sampling pada naungan pinus, akasia, dan kayu putih Dengan dilakukan variasi 10 kali untuk menghasilkan data yang akurat Kemudian untuk plot 5x5 itu diperuntukkan untuk semak dan herba Serta 1x1 untuk rumput Kemudian spesies yang ditemukan diidentifikasi dan dihitung Selain itu juga diukur parameter fisik meliputi pH tanah, intensitas cahaya, suhu tanah, dan kelembapan tanah Kemudian data yang diperoleh digunakan untuk menghitung nilai densitas, frekuensi, nilai penting, dan indeks keandekaragaman Seperti yang terlihat pada gambar Sebelum kita mencari nilai diversitas Kita harus mencari terlebih dahulu nilai frekuensi, densitas, dan dominasinya Nilai frekuensi dapat dicari dengan jumlah kuadrat dari jenis yang ditemukan Per jumlah plot yang diambil Begitu juga seterusnya Seperti yang terlihat pada di gambar Kemudian nilai-nilai ini Akan dimasukkan ke nilai frekuensi relatif Yaitu frekuensi suatu jenis per total frekuensi seluruh jenis dikali 100% Sama juga dengan densitas relatif dan dominasi relatif Kemudian setelah dilakukan dihitung nilai frekuensi relatif Densitas relatif dan dominasi relatif Maka kita akan mencari nilai pentingnya Nilai penting dapat dicari dengan frekuensi relatif ditambah densitas relatif dan dominasi relatif Kemudian nilai penting ini dimasukkan ke indeks diversitasnya Dengan rumus bagi berikut Next Data dianalisis secara kuantitatif dan pemaparan histogram Kemudian nilai indeks keanekaragaman ini Akan dipatokan menurut Shannon Winner Datanya ini nantinya akan masuk ke kriteria mana Ada tiga kriteria yaitu dengan nilai rendah Nilai sedang dan nilainya tinggi Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadia Selanjutnya hasil dari penelitian tersebut bisa dilihat pada gambar satu Yang menunjukkan densitas atau kelimpahan stesies tingkat semak dan herba pada naungan pinus, akasia, dan kayu manis Jadi berdasarkan grafik histogram ini Diketahui bahwa spesies dengan densitas paling tinggi di bawah naungan pinus Itu terdiri dari andografis paniculata Hadir dengan kelimpangan tertinggi sebanyak 13.000 individu per hektare Kemudian disusul dengan stasi tarpeta jamaikensis sebanyak 8.760 individu per hektare Dan memesilon SP sebanyak 7.800 individu per hektare Sedangkan spesies dengan densitas tertinggi di bawah naungan akasia Terdiri dari spesies pelantana kamara Sebesar 8.760 individu per hektare Kemudian disusul Ardisia humilis sebanyak 5.880 individu per hektare Dan memesilon SP sebanyak 5.040 individu per hektare Sedangkan spesies dengan densitas tertinggi di bawah naungan kayu putih Terdiri dari spesies Desmodium triflorum sebanyak 7.120 individu per hektare Lantana kamara yang tadi ada di bawah naungan akasia dan pinus juga Itu sebanyak 3.500 individu per hektare Dan Desmodium heterokarpum sebanyak 3.000 individu per hektare Kehadiran spesies dengan cacah individu besar ini Menunjukkan bahwa spesies tersebut memiliki kesesuaian Atau kemampuan adaptasi serta toleransi pada lingkungannya Khususnya lingkungan yang terbentuk di bawah ketiga naungan ini Yaitu pinus, akasia, dan kayu putih Nah dari semua spesies itu Salah satu spesies yang hadir dalam ketiga naungan itu adalah Lantana kamara Lantana kamara ini ada di bawah naungan pinus, ada di bawah naungan akasia, dan di bawah naungan kayu putih juga Sayangnya lantana kamara ini merupakan spesies invasif Yang berarti dia bisa menggantikan spesies asli atau mengubah habitat sehingga spesies asli tidak mampu bertahan Selanjutnya Gambar dua adalah gambar yang menunjukkan nilai penting atau distribusi spesies tingkat semak dan herba Pada naungan pinus, akasia, dan kayu manis Jadi kalau gambar pertama itu menunjukkan kelimpahannya Gambar dua ini menunjukkan distribusinya Atau nilai pentingnya Berdasarkan gambar dua, di tingkat semak dan herba itu tidak ada spesies yang memiliki nilai penting lebih dari 50% Yang tertinggi itu ada di bawah naungan kayu putih sebesar 50% tapi tidak ada yang di atas 50% Contoh lainnya itu komposisi spesies semak dan herba Nilai penting tertinggi di bawah naungan pinus Yang paling tinggi di bawah naungan pinus itu spesies desisilon SP itu 33% Disusul andrographis manipulata atau sambiloto tadi itu 31% Dan lantana kamara 28,4% Yang terakhir itu stasi terpeta Jamaikansis 28,2% nilai penting Sedangkan pada gambar tiga Gambar tiga yang bagian bawah Gambar tiga yang bagian bawah Spesies rumput itu memiliki nilai penting tertinggi Itu berada di bawah naungan kayu putih Bisa dilihat dari grafik histogramnya Yang paling tinggi itu ada di bawah naungan minyak kayu putih Di bawah naungan tanaman kayu putih Kemudian gambar tiga ini Bagian atas merupakan kelimpahan atau densitas spesies untuk tingkat rumput Sedangkan bagian bawah merupakan distribusi Atau nilai penting di tingkat rumput di bawah naungan pinus, akasia, dan kayu putih Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andin Gambar empat Ini adalah parameter lingkungan yang dianggap penting pada naungan pinus, akasia, dan kayu putih Yang pertama ini di kelembapan tanah ini Pinus memasuk di angka 65%, akasia 60%, dan kayu putih 80% Sedangkan minyak nasa haya pinus ini ada di angka 3000 luk Akasia 3500 luk, dan kayu putih 4000 luk Di suhu tanahnya, pinus ada di angka 35 derajat Pinus di angka 25 derajat celcius, akasia di angka 20 derajat celcius, dan kayu putih di angka 35 derajat celcius Pernahatan dari pinus ini sendiri di angka 7, dan akasia di angka 7, dan kayu putih di angka 6 Nilai indes keangkaan ragaman vegetasi tingkat semak dan herba Pada tiga naungan mempunyai nilai yang bervariasi Yaitu, pada naungan pinus 3,13 yang termasuk golongan tinggi Akasia 2,12 yang termasuk tinggi Dan kayu putih 2,8 termasuk kedang Lalu tingkat rumput naungan pinus 1,84 Akasia 2,17 Dan kayu putih 1,36 Yang berarti, ketiganya itu sedang Komposisi distribusi dan kelimpahan Saka tinggi rendahnya indeks keangkaan ragaman semak Herba, mumpur rumpur pada ketiga naungan Sangat dipengaruhi oleh faktor yang terbentuk Kesebarannya secara langsung dipengaruhi oleh interaksi antara vegetasi itu sendiri Suhu, kelompok udara, risik inia, malah seperti yang telah pada gambar nomor 4 Hal sebut ini menunjukkan bahwa kakak yang spesies semak dan herba Pada naungan pinus dan akasnya tergolongan tinggi Sedangkan di bawah naungan kayu putih serta tingkat tubuh pedang ketiga naungan tergolong sedang Kondisi demikian juga menggambarkan bahwa semak dan herba Pada naungan pinus dan akasnya berada di posisi stabil Karena semakin tinggi indeks keangkaan ragaman vegetasi Akas semakin stabil pula suatu komunitas dan naungan tersebut Termasuk komunitas tuanya Sedangkan pada komunitas baru Pada umumnya memilih keangkaan ragaman yang relatif rendah Salah satu faktor lingkungan terukur dan cukup penting adalah Pertama dari keasaman PH tanah Pada naungan pinus yaitu 6,74 kategori metal Pada akasnya 6,4 kategori metal Dan kayu putih 6,28 kategori agak metal Kasaman tanah atau PH yang tinggi Sangat menentukan semua reaksi yang ada Sehingga di dalam tanah akan terbentuk NO3-min dan NH4+, Sebagai nutrisi yang siap diserap akan dalam mengharusi proses memenuhkan vegetasi tumbuhan Satu tersebut ini terlihat bahwa semakin nih PH semakin nih pula keanek nilai keanek karagamannya Pada naungan pinus yang memiliki nilai PH paling tinggi Berkolerasi dengan nilai indeks keanek karagaman tertinggi Dan sebaliknya dibawah naungan paling putih dengan PH paling rendah Terlihat juga memiliki nilai keanek karagaman terlihat pula Jadi, bisa kita kesimpulkan bahwa Satu, kehadiran spesies senak, herba, dan lembut pada naungan pohon pinus Akasia dan kayu putih memilih komposisi yang bervariasi Antara 25-38 yang terdistribusi tidak merata Komposit yang tinggi pada naungan pinus yang terendah pada naungan kayu putih Lalu yang kedua, semak dan herba pada naungan pinus dan akasia ini memiliki kemelimpahan yang tinggi Sedangkan pada naungan kayu putih dan rumput sedang atau tidak melimpah Yang ketiga ini, spesies dominan antara ketiga naungan bervariasi Menunjukkan bahwa kehadiran meresmang kondisi lingkungan yang terbentuk Lalu yang keempat, faktor lingkungan PH, temperatur, dan indah cahaya Berpengaruhnya tak terhadap ini sekanek karagaman spesies lingkungan semak dan herba Sedangkan kawan baban tidak memiliki berpengaruh Lanjut, next Terima kasih dari kompok 6 Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih